Sunnah-sunnah yang terlupakan Sobat mudah, di zaman sekarang ini menuntut ilmu agama sangatlah penting bagi kita semua yang mengaku muslim sebagai panduan kita di dalam melakukan amalan-amalan sepanjang waktu kita hidup di dunia. Dalam agama Islam, tidak hanya sebatas semangat saja kita melaksanakan amal ibadah. Tentunya, semua amalan-amalan kita harus disesuaikan dengan tuntunan yang telah disampaikan oleh Nabi kita, Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya, apa yang membinasakan umat sebelum kalian, hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelesihi Nabi-Nabi mereka, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sobat mudah, begitu banyak sekali sunnah-sunnah Nabi SAW yang terlupakan di zaman sekarang ini, karena begitu banyaknya amalan di sekitar kita yang tidak ada tuntunannya, namun dianggap sebuah sunnah, dan begitu juga sebaliknya. Suatu sunnah dianggap sebagai ajaran baru atau dianggap asing oleh umat Islam itu sendiri. Sobat mudah, ternyata hal ini sudah jauh-jauh hari disinyalir keberadaannya oleh Rasulullah SAW. Dari Abu Hurawiroh RA, bahwasannya, Nabi Muhammad SAW bersabda, Sesungguhnya Islam dimulai dengan keterasingan, dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Maka, beruntunglah orang-orang yang asing. Al-Guraba, Hadis Riwayat Muslim 2, 175-176 Sesungguhnya ni'mat sunnah adalah sesuatu yang tak terhingga. Tahu sunnah yang satu ini? Atau gimana dengan sunnah yang satu ini? Orang yang membuat satu sunnah yang baik, serta pahala baginya jika diikuti oleh... Mau tahu apa saja sunnah-sunnah Nabi SAW? Yuk, simak saja sunnah-sunnah yang terlupakan. Orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sunnah-sunnah yang terlupakan. Kita melanjuti episode yang sebelumnya. Kita masih melanjuti sunnah-sunnah yang terlupakan ketika kita mendatangi masjid. Ataupun adab-adab dalam sholat berjamah di dalam masjid. Episode yang lalu, kita ngebahas dari mulai berudunya. Mulai masuk dengan kaki kanan. Kita sholat tahiyatul masjid. Oh, sebelumnya. Doa masuk masjid. Lalu tahiyatul masjid. Lalu sholat dengan sutra. Kita masih membahas sunnah-sunnah ketika kita di dalam masjid. Oke, kali ini kita akan melanjuti seperti menjawab azan. Berdoa ketika antara azan dan ikhoma. Lalu juga adab-adab kita sholat berjamahnya dan berzikirnya. Dan selanjutnya, simak yang berikut ini. Sobat muda, sunnah-sunnah yang lain ketika kita di masjid, diantaranya berdoa di antara azan dan ikhoma. Momen seperti ini sangatlah penting buat kalian mengajukan permohonan kepada Allah Ta'ala. Karena doa-doa di antara azan dan ikhoma, termasuk doa yang mustajab. Apabila ia telah selesai dalam sholat sunnahnya, hendaknya ia memajatkan doa ketika masih ada waktu, sembari menunggu ikhoma dikumandangkan. Dari Anas bin Malik Rodiyallahu Anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa di antara azan dan ikhoma. Maka berdoalah kala itu. Hadis riwayat Ahmad, sahih. Menjawab panggilan azan Ketika kita mendengar azan, maka kita dianjurkan untuk menjawab panggilan azan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan Muazzin. Hadis riwayat Bukhari Ketika Muazzin sampai pada pengucapan hai ala tani, yaitu kalimat haya ala sholah, haya ala falah, disenangi baginya untuk menjawab dengan hauqarah, yaitu kalimat La hawla wa la kuwata ila bila Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, Apabila Muazzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka hendaklah kalian yang mendengar menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Muazzin mengatakan Muazzin mengatakan setelah itu Saat Muazzin mengatakan Maka dijawab La hawla wa la kuwata ila bila Kemudian Muazzin berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar Maka dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar Dan Muazzin berkata La ilaha illallah Maka dijawab La ilaha illallah Bila yang menjawab azan ini mengatakannya dengan keyakinan hatinya, nistaya ia pasti masuk surga. Hadis riwayat Muslim 848 Ketika selesai mendengarkan azan, dianjurkan membaca doa yang diajarkan Nabi SAW Dalam hadis berikut, barang siapa yang setelah mendengar azan membaca doa Ya Allah, pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah Muhammad dua silah dan keutamaan dan bangkitkanlah dia pada tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan padanya. Melainkan dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari 94 Selanjutnya Sobat, selanjutnya kita akan ngebahas tentang syaf. Tapi sebelumnya nih, kalau kita sholat berjamaah, kalian pernah dengar gak sih? Kalau imam ketika menghadap, sebelum memulai sholat, menghadap jamaah, lalu mengatakan Nah, suara imam, suara imam tersebut, perintah imam kepada jamaah itu, sebenarnya apa sih keutamanya? Apa sih yang diperintahkan oleh imam itu? Dan ternyata adalah untuk meluruskan, merapatkan, supaya jamaah jadi rapih. Dan soft-soft tersebut, sebenarnya makmum itu, softnya itu yang terbaik di posisinya sebelah mana sih? Apa yang sebelah kanan, atau di belakang imam, atau sebelah kiri. Kita akan simak penjelasannya tentang keutamaan soft-soft bagi jamaah. Berarti kalau soft-soft bagi jamaah itu kan ada soft-softnya mas ya? Betul. Keutamaan-keutamaan soft itu apa sih mas? Keutamaan soft itu yang pertama adalah imam, kedua adalah mubah yang dewasa, keduanya yang remaja, dan ketiga mungkin anak-anak kecil. Untuk soft pertama itu ada utama tertulungan? Pertama, kedua, ketiga, atau yang sebelah? Yang paling utama itu soft yang mas ketahui itu yang di bagian mana mas? Yang di belakang imam. Belakang imam. Oke. Pak, oke pak. Ini bapak, kalau soft itu yang paling utama itu sebagian mana pak? Soft? Soft itu paling depan dong. Paling depan pak ya? Paling depan, terus kemana pak? Terus ke rapat gitu ya, rapat lurus ya. Ya itu aja yang saya tahu. Ya paling bagus memang soft paling depan itu. Jadi, mau siapa yang datang kalau itu waktu itu paling depan itu yang bagus. Gitu aja. Jangan main silakan-silakan pak ya? Dululuan yang paling depan, yang paling utama pak ya? Oh iya, harusnya gitu paling depan gitu. Itu aja yang saya tahu. Sobat muda, seringkali kita meremehkan dalam meraih kebaikan, bahkan merasa tidak mengapah jika dikalahkan oleh saudara kita. Begitu pula dalam masalah solat berjamaah. Terkadang kita lebih mempersilahkan saudara kita untuk menempati soft paling terdepan, dibanding keutamaan buat dirinya jika berada di soft paling depan. Dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu, Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, soft yang terbaik bagi laki-laki adalah soft pertama, yang paling jelek adalah soft terakhir, sedangkan soft yang terbaik bagi wanita adalah soft terakhir, yang paling jelek adalah soft pertama, karena semakin dekat dengan kaum laki-laki. Hadis Riwayat Muslim 440 Dalam riwayat lain, dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu, Nabi SAW telah bersabda, Seandainya manusia mengetahui apa yang ada, yaitu keutamaan di dalam seruan azan dan soft pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkan soft tersebut kecuali dengan undian, sungguh mereka akan melakukan undian untuk mendapatkannya. Hadis Riwayat Bukhari 580 Dalam riwayat lainnya, Allah dan para malikat bersolawat kepada orang-orang di soft awal. Dalam hadis dari Numan bin Basir Rodiyallahu Anhu, beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya, Allah dan para malikatnya bersolawat kepada orang-orang di soft pertama, atau di beberapa soft yang awal. Hadis Riwayat Ahmad, Dengan Sanad Yang Jayit, Guys, kita sebagai generasi muda, seharusnya kita bersemangat dalam menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Apalagi kalau kita masih muda, lalu hati kita terkait kepada masjid, itu keren banget. Perkara yang harus diperhatikan dengan serius, dan tidak boleh diremehkan, adalah permasalahan lurus dan rapatnya soft dalam barisan, atau barisan dalam sholat. Masih banyak kita dapati di sebagian masjid, barisan atau soft yang tidak rapat dan lurus. Dijelaskan di dalam hadis dari sahabat Abu Abdillah Numan bin Bashir, beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kalian bersungguh-sungguh meluruskan sob-sob kalian, atau Allah sungguh-sungguh akan memperselisihkan di antara wajah-wajah kalian. Hadis Riwayat Bukhari 717 dan Muslim 436. Oke sobat, kita tadi sudah menyelesaikan sholat fardu, sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah. Nah, setelah sholat berjamaah, jangan lupa untuk kita berzikir yang sesuai tuntunan Nabi SAW. Dan jangan lupa, setelahnya juga ada sholat ba'diah. Itu juga jangan lupakan. Nah, sobat muda, kayaknya kita cukupkan pertemuan kita. Sebenarnya masih banyak nih, adab-adab atau sunnah-sunnah yang bisa dilakukan di dalam masjid. Tapi, kayaknya yang sedikit ini semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, kita selalu berdoa kepada Allah SWT, supaya kita dikuatkan, diberikan taufik, agar kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW, dan tidak melupakannya. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita berjumpa kembali di sunnah-sunnah yang terlupakan di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa, sobat muda, ketika keluar masjid, hendaklah dimulai dengan kaki kiri terlebih dahulu. Sunnah-sunnah yang terlupakan. Orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara'at. If you have to, Jangan lupa, jahili dirimu. Jangan lupa, jahili dirimu. Allah tubuh luar biaya. Jangan lupa, jahili dirimu. Jangan lupa, jahili dirimu.